Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam mobil bekas Bagaimana kabarnya saudara-saudara Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga pula dilancarkan maupun dimudahkan dalam mencari rezeki Amin, Qabul Ya Allah Berikut ini kami mau meninjau dan mereview Sekaligus memasarkan produk stok terbaru kami Di antaranya baru mobil Grandmag Grandmag ini kebetulan Grandmagnya yang spesial banget Mudah-mudahan Grandmag yang sangat dicari orang Ini sefeknya adalah Grandmag 1,3D Tipenya tipe FF Maksudnya tipe FF itu Dia kursinya sudah menghadap depan semua Atau front face Dan bagasinya pun sudah terbuka ke atas Bukan ke samping ya Seperti pada umumnya Seperti itu Makanya ini mobil Insya Allah mobil paling laku keras Saya jual pun gak terlalu mahal Mobil ini tahun 2017 Pajaknya bulan Juni Pajaknya bulan Juni Tahun depan Warna Silver tahun pembuatan 2017 Ya guys Tahun 2017 Untuk harganya Mobil ini saya jual Saya buka harga 85 juta Nego Santai ya Mohon maaf Tolong nego Santai Bukan nego keras Karena ini mobilnya istimewa Dan harganya pun gak terlalu mahal Mengingat ini mobilnya masih muda banget Tahun 2017 Spesifikasinya Dia masih menggunakan Mutri Refactor Crystal Di depan Front bumper guard Memanjang Jadi lebih stylish Hingga polos ya Dia lebih bagus Dan lampunya pun masih bening banget Pemakaiannya masih bagus Oke Air deck di tengah Sama air deck di bawah pun Di tengah Jadi penampilannya lebih kece Baik kita lanjutkan Untuk Sepion warna hitam doff Tapi sudah ada Lampu sen ya With sen Dan untuk Velok dia sudah All the wheel Menggunakan velok racing Dengan profile band 165 80 ring 13 Banyak bristoon ya Outside dan loop Sorry Banyak dan loop Outside Baik Untuk handle Masih handle Cungkir Dan disini Sudah tersedia Body side welding Memanjang Dari pintu depan Sampai pintu belakang Talang air Atau side visor Dengan antena Model ID Baik Ke samping Untuk Pintu door trim Dia sudah ada Headrest ya Headrest Untuk Untuk window nya Masih menggunakan Window Otomatis Cap otot Tapi Dia sudah central lock ya Nah Ini handle door Model udah biasa Di pintu Di pintu door trim Bahan fabric Dan Bahan Penil Speaker Headrest Dan Car folder Di Dashboard ya Car folder Sensor alarm remote Kisi-kisi AC Penyimpanan Aci terbuka Disini Tempat Screen-screen Baik Kita tutup lagi Untuk kursi Dia Sliding Dan Redlining Belum Adjuster Di Depan Handle Pilar C Terdapat Mata Handgrip Handgrip Model V Tampilan Depan Layout Tampilan Tengah Untuk kursi Dia Two step Memisah 40 60 Pertama Kita buka ini Kita angkat Seperti ini Pintu Pintu Tengah Terbuka Ini Untuk ukuran Yang 60 Bahan joknya Softice Dan Vinyl Disini Hardrace Handrace Dan Headrace Hardrace nya Model Adjuster Untuk Safety belt Kebetulan Untuk penumpang Depan aja Untuk penumpang Tengah dan Belakang Tidak ada Dikarenakan Ini mobilnya Mobil multifungsi Mobil untuk Usaha Kebanyakan Ini mobil Untuk usaha Atau Paling Setidaknya Mobil Multifungsi Keluarga Dan usaha Disini Tersedia Sideback pocket Setir Masih palang Dua Wiper belakang Belum intermittent Disini Saper lampu On off Belum Terintegrasi Dengan Falk lane Pengaturan AC Pengaturan AC Sampai 4 fan Dan Pengaturan Suhu Handbrake Model Mechanical Di tengah Polos Tidak ada Console box Mohammed Disini Dua 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 pintu bagasi belakang dia membuka ke atas ya seperti ini Oke untuk bagasi belakang cukup luas panjang dia terdiri dari 4060 dia belum memakai handrest untuk membukanya seperti ini dan dia sudah memisah kursinya Oke seperti ini satunya lagi bisa dibuka mobil ini difungsikan untuk akomodasi usaha kerja maupun travel atau multifungsi untuk keluarga Oke guys saudara-saudaraku mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah mohon dimahami saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati